Alsyad Ahmad tengah menjadi sorotan, kini sang ayah yang bernama Mansyur Ahmad pun ikut tersorot. Nama Alsyad Ahmad belakangan ini sedang banyak dibicarakan lantaran disebut menghamili Nisha Ashifa. Bahkan terungkap jika Alsyad Ahmad sudah menikahi Nisha Ashifa secara siri, kemudian menceraikannya dua bulan setelah pernikahan. Diketahui beredar informasi jika Alsyad Ahmad dan Nisha Ashifa sempat mendaftarkan pernikahan pada 30 September 2022. Namun pihak KUA Bandung menyebut pernikahan Alsyad Ahmad dan Nisha Ashifa tidak terdaftar di kantornya. Kendati demikian perceraian mereka terdaftar di pengadilan agama Bandung sehingga pernikahan keduanya sah di mata hukum. Setelah nama Alsyad Ahmad membuat heboh latar belakang keluarganya pun mulai menjadi perhatian. Alsyad Ahmad diketahui merupakan putra dari Mansyur Ahmad. Mansyur Ahmad ini dikenal sebagai seorang crazy rich pria yang kaya raya. Lantas siapa sosok Mansyur Ahmad? Raffi Ahmad pernah bercerita tentang Mansyur Ahmad yang masih memiliki hubungan keluarga dengan dirinya. Mansyur Ahmad adalah kakak dari ayah Raffi Ahmad. Jadi bapak aku itu adik paling terkecil dari sebelah bersaudara ujar Raffi Ahmad dalam miliaman YouTube Brands Entertainment. Jadi Raffi sama Alsyad itu satu kakek ujar wa-u-ung panggilan atrab ayah Alsyad Ahmad. Setelah itu wa-u-ung membongkar nama kakek Raffi Ahmad dan Alsyad Ahmad yang ternyata bermargakan. Margakan tersebut karena kakek Raffi Ahmad dan Alsyad Ahmad ini berasal dari Pakistan. Kakek Raffi Ahmad dan Alsyad Ahmad merupakan saudagar kaya sekaligus mubalik. Aki namanya Malik Aziz Ahmad kan bangkar wa-u-ung kan itu dari Pakistan timpal Raffi Ahmad. Dari Pakistan kakek Raffi Ahmad dan Alsyad Ahmad pun merantau ke Jakarta Indonesia pada tahun 1939. Begitu merantau sang kakek langsung jatuh cinta pada nenek Raffi Ahmad dan Alsyad Ahmad kemudian menikah. Mansyur Ahmad merupakan anak nomor tujuh sementara ayah Raffi Ahmad anak ke sebelas. Alsyad Ahmad sendiri pernah mengungkapkan apa profesi dari ayahnya. Hal itu ia ungkapkan belum lama ini tepatnya ketika menjadi bintang tamu di kanal Youtube Denny Sumargo yang tayang pada Rabu 15 Maret 2023. Alsyad Ahmad mengungkapkan jika ayahnya pernah bekerja di pajak selama 11 tahun. Bapak gue berjuang dari nol sebenarnya. Dia dulunya sempat kerja di pajak. Abis itu dia pindah kerja di perusahaan swasta di perusahaannya milik Tommy Soeharto. Ungkap Alsyad Ahmad mengutip Youtube Denny Sumargo. Mansyur Ahmad pernah bercerita sebagai seorang karyawan ia punggung juga berbisnis di bidang properti. Dia jual beli tanah dan kemudian menggunakannya untuk membangun rumah sehingga harga jualnya lebih tinggi. Dari situlah ayah dapat menghasilkan banyak uang. Kendati demikian Alsyad menuturkan jika rumah tersebut saat ini sedang dalam proses penjualan. Lantaran anggota keluarga yang kini tinggal di rumah tersebut semakin sehidikit. Sehingga mereka berniat menjualnya dan membagi asetnya. Mansyur Ahmad juga sempat mengakui bahwa rumahnya itu dibanderol dengan harga ratusan miliar rupiah. Saat bertemu ayah Alsyad, presenter Robby Purba menanyakan perihal konsep dan harga rumah mewah tersebut. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!